Ini dia belalang unik yang bikin petani di desa Baleharjo dan karang rejek gunung Kidul Hebo sekeligus resah. Muncul dari tiga minggu lalu, makin hari jumlahnya makin banyak. Belalang ini pun memakan daun tanaman petani seperti pohon jagung, daun jati hingga daun kelapa. Warga menyebut belalang ini belalang setan atau walang bajeng kerek. Belalang dengan ciri ini dianggap petani dan warga sekitar memiliki racun karena kulit bisa melepuh jika terkena racunnya. Itu sebabnya petani takut untuk menghalau yang menyerang lahannya. Saya melihat pertama itu kecil-kecil waktu hujan pertama, kira-kira tiga minggu keluar belalang kecil-kecil itu. Sampai sekarang ya itu udah tubuh bulut-bulunya itu. Banyak nggak Pak yang menyerang ini? Ya, dulu di pohon kelapa itu satu pohon itu sekitar 200-an. Ini ada tiga pohon. Fenomena ini pun menyebar di media sosial. Akhirnya banyak warga lain yang penasaran dan datang untuk melihat. Mereka khawatir belalang berkembang biak dan masuk pemukiman. Namun belum ada penanganan dari pemerintah setempat atas fenomena ini. Ya mungkin karena ini belalang aneh ya. Mungkin penelitian untuk belalang ini apakah ini memang benar-benar berhacun? Ada efeknya untuk manusia apa? Nggak, karena kami orang awam nggak tahu sebenarnya. Warga berharap dinas pertanian bisa menanggulangi hama belalang ini agar tidak semakin melewas dan mengganggu permukiman. Prasad Yowati melaporkan untuk NER.